Yo what up, balik lagi pastinya sama gue Clay disini ya yang gak pernah bosen nemenin pembembahan kayak kalian ya ya di video kali ini tuh gue bakal ngebahas film korea judulnya itu The Man From Nowhere di film ini tuh bercerita tentang seorang penjaga pegadaian yang pendiem dimana disini dia berurusan sama gangster yang menjual drug terus juga perdagangan organ tubuh manusia demi menyelamatkan anak kecil dan anak kecil ini padahal cuman tetangganya doang so gak usah pandang lebar lagi kali ya langsung aja kita bahas filmnya check this out di awal film ada sekelompok detektif yang lagi nunggu di luar klub malem mereka ini mau nyurgap burunannya nah burunannya ini mau transaksi narkoba di dalam klub ini detektif ini namanya detektif kim detektif kim ini diperanin sama kuak dowon di dalam klub ini juga ada stripper stripper ini namanya hyu jong hyu jong ini diperanin sama kim hyu so dan di dalam klub malem ini juga udah ada detektif lain yang lagi ngintai detektif ini namanya detektif no no ini diperanin sama li jong pil si detektif no ini adalah bawahannya si detektif kim setelah mereka mulai bertransaksi si detektif narkoba ini mulai masuk ke dalam klub buat menyergap mereka yang lagi transaksi ini sementara itu di locker room di ruang ganti si stripper hyu jong ini dia sembunyi dan setelah satu-satu udah tersangka transaksi narkoba tadi masuk ke locker room dia langsung nyotrum si tersangka ini pake stun gun dan setelah si tersangka ini tepar heroin yang pas transaksi tadi langsung dibawa kabur sama si hyu jong di sisi lain si gendut yang udah jadi TO sama para detektif ini ngelawan pas mau ditangkep dan pas detektif kim ini masuk si gendut ini baru bisa diamanin sama dia tapi si detektif ini gak ngedapetin barang bukti apapun dan tersangka yang satunya pun juga udah kabur lalu scene beralih ke sebuah tempat pegadaian si penjaga pegadaian ini namanya Cha Tai Sik Cha Tai Sik ini diperanin sama Won Bin si Cha Tai Sik ini lagi ngobrol sama anak kecil nama anak kecil ini namanya So Mi Jong dia ini diperanin sama Kim Saeron si So Mi ini emang sering main ke pegadaiannya tempat si Cha Tai Sik ini karena si So Mi ini dia gak punya temen di sekolah maupun temen main dan dia juga anak si Hyu Jong si stripper tadi makanya dia sering main ke pegadaian ini sedangkan si Cha Tai Sik ini orangnya pendiem banget penyendiri terus juga penuh misteri dan sikapnya ke si So Mi juga dingin banget ya kayak gak peduli gitu dia sama si So Mi tapi sebenernya dia ini kasian sama si So Mi dan si Cha Tai Sik ini juga digosipin kalau dia adalah seorang gangster yang lagi bersembunyi karena gosip itu si So Mi gak dibolehin main ke tempatnya Cha Tai Sik sama maknya disini si So Mi mau ngegade MP3 nya dia dan si Cha Tai Sik ini ngeliatin sosis yang udah dia beli biar keliatan sama si So Mi dan akhirnya si So Mi bilang kalau dia suka sosis dan akhirnya mereka pun makan bareng pas mereka lagi makan bareng tiba-tiba si Hyu Jong maknya si So Mi ini dateng dia dateng nyariin si So Mi tapi si So Mi ini bilang jangan sampai maknya tau kalau dia juga disitu si So Mi pun sembunyi di buah meja setelah maknya si So Mi ini ngeliat kalau emang si So Mi ini gak ada maknya ini ngegade kamera ke si Cha Tai Sik ini balik lagi ke kantor polisi si Gendut yang transaksi heroin tadi dibebasin karena gak terbukti bersalah dan gak ada barang bukti sedangkan bosnya si Gendut ini lagi ditampolin nama bos dari gangster lain karena udah ngilangin heroin tadi nama bosnya si Gendut ini Man Sok Man Sok ini diperanin sama Kim Hee Won dan bos dari gangster lain ini namanya Oh Myung Kyu Oh Myung Kyu ini diperanin sama Song Yong Chang Si Myung Kyu ini marah ke Man Sok dan nyuruh dia buat ngebalikin heroin yang hilang itu dalam waktu 3 hari dan dia juga ngancem kalau dalam 3 hari heroinnya gak balik si Man Sok ini bakalan dibunuh dan organ tubuhnya bakalan dijual karena sebenarnya bisnis perdagangan organ tubuh ini adalah bisnisnya si Man Sok sementara itu di rumahnya Hyo Jong ada cowok yang lagi marah-marah nama si cowok ini Nam Song Sik dia ini diperanin sama Huang Min Ho dan dia ini adalah germonya si Hyo Jong ini disini dia marah karena dia tau si Hyo Jong ini udah ngambil heroin dari gangster berbahaya tapi si Hyo Jong ini gak mau ngasih tau dimana dia nyimpen heroin itu dan ternyata di luar rumah udah ada si So Mi yang nunggu disitu dia ngedengar dan ngeliat semuanya setelah si Gormo ini cabut si So Mi disuruh main keluar sama maknya dan setelah itu maknya mulai nyuntik heroin dan didengar sama si So Mi yang belum pergi dan masih duduk di luar rumahnya lalu si So Mi pun pergi ke tempat pegadaannya si Catai Sik dan numpang tidur disana disini si So Mi juga cerita ke si Catai Sik kalau si Catai Sik ini dikasih julukan hantu pegadaian sama orang-orang di sekitar sana sedangkan si So Mi ini dijulukin tong sampah gila anak kecil dikasih julukan tong sampah paginya pas udah bangun si So Mi ini udah cabut duluan dan dia ninggalin pesan dan ditempel di kulkas isi pesannya dia bilang kalau dia gak bawa peralatan kuteknya ternyata si So Mi ini ngecat kukunya si Catai Sik ini pas dia lagi tidur setelah itu si Catai Sik ini pergi kayak ke tempat rumah duka gitu ya dan di bus pun dia ngedengerin lagu pakai mp3-nya si So Mi sesampainya di rumah duka si Catai Sik ini langsung ke tempat abu dari jenazah bininya yang udah meninggal dan ada sepatu anak kecil juga disana dan disini kita diperlihatkan sedikit flashback tentang si Catai Sik ini dan istrinya waktu sebelum istrinya meninggal flashbacknya ini berawal di rumah sakit disini Catai Sik ketemu sama istrinya yang habis periksa kandungan dan kabar bahagianya bini si Catai Sik ini positif hamil dan nama istrinya ini adalah Kim Yeon-su Kim Yeon-su ini diberanin sama Hong So-hi setelah balik dari rumah duka si Catai Sik ini ngeliat si So Mi lagi dipukulin sama emak-emak dan juga lagi ditanyain polisi gara-gara si So Mi ini dituduh nyuri tasnya si anak ibu ini disini si So Mi ditanya sama polisi dimana rumah orang tuanya lalu si So Mi ini ngeliat si Catai Sik dan dia nunjuk ke arah si Catai Sik dia bilang si Catai Sik ini orang tuanya tapi tanpa sepatah kata pun si Catai Sik ini langsung pergi dan kayak orang gak kenal gitu sama si So Mi pastinya disini si So Mi sedih banget karena menurut si So Mi si Catai Sik ini adalah satu-satunya orang yang baik dan deket sama dia lalu Sin beralih ke Man Sook yang lagi nelfon adiknya nama adiknya ini Jong Sook disini si Man Sook ini bilang kalau dia udah nemuin si cewek yang bawa kabur heroinenya tadi dan itu adalah maknya si So Mi setelah itu Sin beralih lagi ke si So Mi yang lagi di warung disamperin sama si Catai Sik disini Catai Sik mau ngebujuk si So Mi dan si Catai Sik ini juga bilang jangan mencuri si So Mi tambah marah dan langsung nyolong di warung itu dan kabur pas si Catai Sik mau bayar ternyata si Aki Aki yang punya warung ini udah tau si So Mi nyolong si Aki Aki ini juga bilang biarin aja dan si Aki Aki ini juga bilang kalau si So Mi ini sering sendirian pas di jalan pulang si So Mi ini minta MP3-nya lagi ke si Catai Sik dan dia ngasih kartu Yu-Gi-Oh ke si Catai Sik dia bilang dia gak punya duit buat ngebus MP3-nya dan kartu Yu-Gi-Oh ini adalah kartu keberuntungannya dia makanya ditebus pake kartu Yu-Gi-Oh ya biasa lah ya ngambek-ngambek ala-ala anak kecil gitu ya nah disini si So Mi nangis dan dia bilang gak apa-apa malu sama dia karena dia udah terbiasa temen-temen dan gurunya pun juga malu sama dia dan si So Mi juga ngomong gini ini siapa yang motong bawang yang ngentek sesampainya dirumah si So Mi ini ngeliat maknya lagi disiksa sama Jong-Seok karena udah ngambil heroinnya dia dan dibelakangnya si So Mi ini juga udah ada bawahannya dia namanya Rem Rowan Rem Rowan ini diperanin sama Tanayong Wong Trakul dia ini aktor dari Thailand sih ya kayaknya nah pas si Cetecik ini udah nyampe di rumahnya dia juga kaget karena gembok pintu pegadaiannya udah rusak dan pas dia masuk ke dalam dua anak buahnya si Man-Seok ini dan si Jong-Seok ini udah di dalam termasuk si Gendut yang di awal film lagi transaksi tadi dan disini dua anak buahnya ini kaget karena ternyata si Cetecik ini jago berantem yang bikin si Gendut ini tumbang lalu si Jong-Seok nyuruh si Ram Rowan buat nyusul anak buahnya mereka itu dan si Ram Rowan ngasih telfon ke si Cetecik disini Cetecik denger suara si So Mi dan maknya si So Mi dan ternyata si So Mi dan maknya ini diculik sama mereka setelah itu si Cetecik ngasih kamera yang pernah digade sama maknya si So Mi dan si Cetecik juga kaget kalau ternyata isi dalam tas kamera tersebut adalah heroin yang lagi dicari-cari sama mereka sebelum mereka pergi si Ram Rowan ini diperintahin buat nembak mati se Gendut tadi dan ninggalin HP buat si Cetecik setelah mereka pergi Cetecik langsung ngejar keluar dan ngeliat si So Mi di dalam mobil mereka awalnya Cetecik ini nelfon polisi tapi karena jawaban polisi gak meyakinkan akhirnya dia memutuskan untuk ngejar sendiri pelakunya besok paginya Cetecik dapet telfon dari mereka dan Cetecik ini bilang dia bakalan ngelakuin apa aja asal si So Mi sama maknya ini bisa selamat dan mereka pun nyuruh si Cetecik ini buat nganterin paket mereka dengan mobil yang udah disediain sama mereka Cetecik ini disuruh ngambil paket di sebuah loker dan mereka nyuruh Cetecik ini buat nganterin paket ke tempat si Oh Miunggyu biasa latihan golf pas di mobil Cetecik memeriksa paketnya dan heroinnya ini disimpen di mainan anak-anak sesampainya di tempat Miunggyu dia nyambut Cetecik dengan sopan karena dari info yang dia dapet dia ini mau ketemuan sama orang dari Cina buat bisnisnya dia dan ternyata si Miunggyu ini dijebak sama si kakak beradik ini si kakak beradik ini juga nelfon polisi dan detektif game buat ngejebak si Miunggyu disini Cetecik dihajar dan dikroyok sama anak buahnya si Miunggyu karena matanya dilempar sabu sama si Miunggyu yang bikin Cetecik ini susah buat ngeliat nah Cetecik ini dilempar ke jaring yang biasanya buat main golf pas si Cetecik sadar dia ngeliat si Miunggyu ini kabur karena polisi udah ngepung tempat itu Cetecik ngejar si Miunggyu dan nabrakin mobilnya dia ke mobilnya Miunggyu pas si Cetecik keluar dari mobil dan mau ngejar si Miunggyu ini Cetecik kaget ngeliat ke arah bakasi mobilnya yang udah kebuka karena ketabrak tadi ternyata mayat maknya si Somi ini ada di begasi mobilnya dia dengan kondisi badan dan mata penuh jahitan organ dalemnya dia dan matanya maknya si Somi ini udah diambil sama si kakak beradik ini yang artinya dari tadi si Cetecik ini kemana-mana udah bawa mayatnya mak si Somi pastinya Cetecik disini kaget terdiam dan akhirnya dia pun ditangkap sama polisi di kantor polisi Cetecik ini diperiksa dan polisi bilang ke detektif Kim kalau Cetecik ini bersih dari catatan kriminal tapi anehnya dari tahun 1998 sampai tahun 2006 tidak ada catatan apapun tentang Cetecik dan setelah dia otopsi lebih lanjut polisi bilang kalau kondisinya mak si Somi ini masih hidup waktu matanya dicongkel wah gila sadis banget ya detektif Kim pun mulai memeriksa tempat pegadainya si Cetecik dan detektif Kim pun kaget karena ada mayat di dalam rumahnya Cetecik yaitu mayat si gendut tadi pas si detektif Kim ini nelfon ke kantor buat ngelaporin penemuan mayat lagi ternyata si Cetecik udah kabur dari kantor polisi setelah itu scene beralih ke si germonya Hyo Jong tadi disini ada nenek-nenek yang minta tolong ke dia buat ngeliatin plat nomor mobil dengan alasan dia lagi nungguin anaknya si nenek-nenek ini juga kaki tangannya si kakak beradik tadi setelah itu si germo ini diculik dan dia diganti sama si Somi si Somi ini dipekerjakan sama si nenek-nenek ini jadi kurir narkoba dan dia diiming-imingin bisa ketemu sama maknya lagi lalu si Somi dibawa ke tempat si nenek ini tinggal tempatnya ini kayak perpustakaan gitu ya dan dia dikurung di ruangan dan di dalam ruangan ini udah banyak anak-anak lain yang diculik buat dijadiin kurir setelah detektif Kim balik lagi ke kantor polisi dia ngeliat rekaman CCTV waktu Cate Sik ini kabur Cate Sik ini ngehajar semua orang yang halengin dia di kantor polisi dan mengakibatkan 6 orang dirawat di rumah sakit disini identitas si Cate Sik sedikit demi sedikit udah mulai ketahuan ternyata masa lalunya si Cate Sik ini adalah intelijen militer sementara itu di sisi lain si Myung Gu ini dibunuh sama si Ram Rohan dan disini polisi udah nemuin data-datanya si Cate Sik jadi si Cate Sik ini adalah seorang agen pasukan Komando Intellijen Militer dan dari tahun 1998 sampai 2006 dia udah banyak menyelesaikan misi rahasia dia juga pelatih di pasukan khusus dan si Cate Sik ini juga pernah mendapatkan bintang dari jasa militer dan masih banyak lagi reputasi lain yang didapat sama dia di saat yang bersamaan Cate Sik ini lagi nyari tahu tentang HP yang dia dapat dari si kakak beradik ini di sebuah tempat perdagangan ilegal karena awalnya yang dagang ini gak mau ngasih tahu dan malah ngancem balik akhirnya terjadi perkelahian dan akhirnya Cate Sik ngedapetin alamat si kakak beradik ini dari seseorang yang ada di tempat jual barang-barang ilegal tadi dan dia bikin janji pertemuan sama bawahannya si kakak beradik ini lalu mereka pergi ke sebuah klub malem dimana si kakak beradik ini sedang ada di klub malem itu pas naik lift si Cate Sik ini ketemu sama si kakaknya si Mansuk ini tapi emang karena si Cate Sik gak tahu sama dia jadi dia biasa aja tapi karena si Mansuk ini udah tahu sama si Cate Sik dia nelfon AD nya dan ngasih kode kalau kondisi lagi berbahaya setelah di dalam klub orang yang bikin perjanjian sama bawahannya si kakak beradik ini ketemuan dan orang ini ngasih tahu ke Cate Sik kalau dia lagi janjian di toilet lalu Cate Sik ini datang ke toilet dan ngehajar bawahannya si kakak beradik ini dan nanya dimana keberadaan si Somi sambil nusuk di bagian bahunya pas Cate Sik bawa dia keluar toilet tiba-tiba Ram Rowan datang juga ke toilet dan langsung nembak si Cate Sik dan tembakannya mengenai bawahannya si kakak beradik ini disini pastinya terjadi perkelahian lagi Cate Sik disini juga kena tembakan dari si Ram Rowan setelah keluar dari toilet si Cate Sik ini nyari si Ram Rowan lagi di tengah-tengah orang yang lagi party dan pas si Ram Rowan ngeluarin pisau karambitnya Mansok datang dan nahan si Ram Rowan karena polisi udah datang kesana dan pastinya Cate Sik kaget ngeliat si Mansok ini karena si Cate Sik ini tadi juga udah ketemu tatap-tatapan di lift lalu Mansok ninggalin HP lagi buat Cate Sik setelah HPnya diambil sama si Cate Sik dia langsung keluar buat ngejar si Mansok ini tapi karena Cate Sik udah kena tembak di perut dia gak kuat lari buat ngejar dan akhirnya dia ngambil mobil orang yang lagi parkir di pinggir jalan detektif Kim ikut ngejar dan nembak mobilnya si Cate Sik tapi Cate Sik disini berhasil kabur pas lagi di mobil Cate Sik ditelpon sama si Mansok dan Cate Sik bilang gini ke Mansok lalu scene beralih ke Cate Sik yang hubungin temen semasa dia di Intelligent Militer dulu nama temennya ini Munda Sio dia ini diperanin sama Joseph Heon Munda Sio ini dari unit penyusupan dan Cate Sik ini dari unit pemusnahan Munda Sio ini dateng ke bangunan kosong dan nemuin si Cate Sik yang udah berdarah karena ditembak tadi lalu si Munda Sio ini bawa si Cate Sik ke tempatnya dia si Munda Sio ini udah jadi tukang barang bekas sesampainya di tempat Munda Sio dia ngeluarin peluru yang ada di perutnya Cate Sik disini kita dikasih lihat flashback lagi ke masa bininya Cate Sik masih hidup dimana dia lagi beliin sepatu buat calon bayinya sedangkan bininya nunggu di dalam mobil setelah keluar dari toko perengkapan bayi dia nelfon orang di depan toko sambil ngeliatin ke arah bininya yang lagi nunggu di dalam mobil dan tiba-tiba bininya yang ada di dalam mobil ditabrak sama truk gede yang pastinya bikin dia shock ngeliat bininya yang ditabrak di depan matanya dia dan tiba-tiba dia pun ditembak dua kali sama orang yang gak dikenal ini sih kayaknya musuhnya dia pas dia masih jadi intelijen ya dan temen-temen intelijennya si Cate Sik ini dateng dan langsung nembak orang yang gak dikenal itu saking shocknya Cate Sik dia ngeliat ke arah mobilnya yang udah hancur dan udah banyak darah malahan dia udah kayak gak peduli gitu co sama dirinya dia yang udah kena tembak dua kali ya gila si bini lu sendiri sama calon anak lu ditabrak di depan mata lu dan lu udah gak bisa apa-apa besok paginya Cate Sik minta tolong sama temennya ini buat nyariin dia senjata lalu di scene ini kita diperlihatkan sama si Cate Sik yang lagi motong rambutnya sendiri ya badannya gak jauh beda lah ya sama gue ya lalu pas dia lagi meriksa senjatanya Cate Sik ini dapat telepon dari orang yang udah nolongin dia waktu di klub dia ini udah diperiksa di kantor polisi dan detektif kim pun ngomong sama Cate Sik detektif kim bilang kalo dia mau bertukar informasi dan dia juga bilang kalo si somi ini masih hidup karena dia dapet info si somi ini ada di daerah jasan dan si Cate Sik ini bilang lalu scene beralih lagi ke si somi yang tinggal sama si nenek dan anak lainnya disini juga ada si ramrowan jadi salah satu dari anak ini ada yang mau pergi sama si nenek ini buat ketemu ibunya si nenek ini bilang kalo mau keluar dari sini dan mau ketemu ibu mereka mereka harus bersikap baik dan si anak kecil yang sama si nenek ini bilang terima kasih sama si somi karena udah ngutekin kukunya dia dan disini Cate Sik udah mulai ngelakuin penyelidikannya sendiri di sisi lain detektif kim mendapatkan informasi kalo anak-anak yang dipekerjakan itu dijadikan kurir narkoba dan Cate Sik masih melakukan penyelidikannya sendiri dengan cara ngikutin seorang anak kecil dan di tengah penyelidikannya ini si Cate Sik dikejar sama polisi dan si Cate Sik kabur dengan cara ngelompatin gedung dan bawa kabur taksi yang lagi parkir buat ngikutin si anak kecil ini dan sampailah dia di sebuah toko furniture Cate Sik masuk ke dalam toko furniture ini dan dia ngeliat ada pintu jalan rahasia di dalam sebuah lemari yang gede setelah dia masuk ke dalam si Cate Sik ngeliat si Jong Suk adeknya si Man Suk dan disini dia ngeliat keadaan yang sangat miris anak-anak kecil dipekerjakan membuat heroin dan setelah itu ada salah satu anak kecil yang tumbang karena sakit anak ini dibawa ke sebuah ruangan dan diikutin sama si Cate Sik disini Cate Sik masuk ke sebuah ruangan dan di ruangan ini ada cadaver Cate Sik ngebuka cadaver tersebut dan di dalam cadaver itu udah ada mayatnya si Myunggyu dan ada juga mayat si anak kecil yang tadi pergi sama si nenek tadi yang kukunya dikutekin sama si Somi setelah masuk ke ruangan selanjutnya nah si Cate Sik ini tambah miris lagi ngeliat keadaannya karena ruangan ini tempat anak kecil itu makan, tidur, bahkan berak pun dia disitu nih gua kasih liat dikit nih tayinya nih dan Cate Sik pun nembak orang yang bawa anak kecil ini tadi Cate Sik pun mulai nembak orang disana satu persatu termasuk si Jong Suk si Jong Suk ini ditembak di bagian kaki biar gak bisa kabur dan ngehajar si Jong Suk sampai bonyok lalu Cate Sik nelfon Mansuk abangnya si Jong Suk ini Cate Sik langsung nanyain si Somi sedangkan adeknya udah diiket di bangku dengan kaki udah nembus paku satu jawaban salah atau ngasal Cate Sik langsung nembak kaki Jong Suk pakai nail gun dan pastinya Mansuk marah banget dan dia nyuruh anak buahnya buat nyongkel matanya si Somi lalu Cate Sik bikin bom waktu buatan pakai gas lampu petromak dan sebungkus heroin dan meledakan tempat itu sebelum tempat itu meledak Cate Sik nelfon detektif Kim dan ngedengerin ledakan itu lewat telepon di scene yang berbeda si Ram Rowan sedang di dalam minivan sama si Somi terus juga sama si dokter Gila yang biasa ngambil organ tubuh karena Ram Rowan disuruh sama Mansuk buat ke si dokter Gila ini dan nyuruh si dokter Gila ini buat ngambil bola matanya si Somi disini si Somi nanya nyokapnya dimana dan si dokter Gila ini bilang kayak gini lalu Somi pun dibius sampai pingsan di sisi lain polisi mulai menyergap tempat perpestakaannya si nenek dan detektif No pun kaget ngeliat banyaknya anak kecil dan ngeliat kondisi mereka dan sampailah Cate Sik di tempatnya Mansuk yang udah nunggu kedatangannya dia lalu Cate Sik nanya dimana keberadaannya si Somi dan si Mansuk pun ngasih bola mata yang udah ada di dalam toples kaca ke si Cate Sik yang bikin Cate Sik marah dan emosi dan pastinya terjadi perkelahian dan tembak-tembakan disini saat terjadi perkelahian dan peperangan si Mansuk ini malah kabur dan semua anak buah si Mansuk ini dihajar habis sama si Cate Sik pas Cate Sik mau ngambil bola mata yang ada dalam toples kaca itu toplesnya ditembak sama si Ramroan dan bola matanya pun terlempar keluar dan pastinya membuat si Cate Sik ini tambah marah dan ngehajar habis si Ramroan dengan tatapan kosongnya setelah ngabisin semua anak buahnya Mansuk Cate Sik langsung ngejar si Mansuk ke parkiran dan nembak ban mobilnya si Mansuk setelah mobilnya Mansuk berhenti Cate Sik langsung nembak kaca mobilnya dan ternyata kaca mobilnya Mansuk ini bulletproof tapi karena dia pernah jadi intelijen ya jadi dia tau lah ya cara ngatasin kaca yang bulletproof dia nempelin mulut pistolnya ke kaca mobil dan nembak kacanya beberapa kali sampai kacanya berlubang dan langsung nembak Mansuk tepat di kepala setelah semuanya selesai si Cate Sik yang udah hopeless langsung ngarahin pistol ke kepalanya dan berniat untuk bunuh diri pas dia mau bunuh diri dia mulai terbayang-bayang si Somi dan mulai mendengar suaranya si Somi dan ternyata si Somi ini masih hidup cok jadi bola mata yang dikasih ke Cate Sik tadi adalah bola matanya si dokter yang gila itu cok yang diambil sama si Ramroan jadi intinya si Ramroan ini nyelamatin si Somi nah Cate Sik kaget karena ternyata si Somi masih hidup si Somi nangis sambil meluk si Cate Sik dan dia bilang kayak gini ini siapa yang motong bawang lagi sih ngen setelah polisi dateng pastinya Cate Sik ditangkap dan dalam perjalanan ke kantor polisi Cate Sik punya permintaan ke detektif Kim mereka pergi ke tokonya si Aki Aki ini dan Cate Sik ini beliin si Somi buku-buku pelajaran dan tas baru setelah itu Cate Sik pun punya permintaan terakhir dia bilang ke si Somi kalau dia pengen meluk si Somi pas Cate Sik meluk si Somi film pun selesai so pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bersakit-sakit dahulu berenang-renang ke tepian apaan sih ini? by the way thanks banget ya buat kalian yang udah nonton video ini sampe abis and see you in the next video sub indo by broth3rmax